Terima kasih telah menonton 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 Aku belum pernah mendengar tentang kekuatan luar biasa ini Bahkan untuk seorang ahli seni bela diri Garis meridian dari seluruh tubuh seseorang harus dihancurkan dan dihancurkan satu demi satu Tidak mungkin hanya menggunakan satu pukulan Nanako berkata dengan sungguh-sungguh Hanya butuh satu telapak tangan Saya telah melihat semuanya dengan mata kepala sendiri Pada saat ini dokter Wisnu melangkah keluar dari ruang belakang dan berkata dengan suara yang kuat Aku belum pernah mendengar orang dengan metode seperti itu Gadis kecil siapa yang melakukan itu pada pelatihmu Nanako berkata tidak tahu siapa sebenarnya itu Hanya namanya Tama Ekspresi Wisnu membeku Nama terakhir adalah Renza Apakah orang ini sangat muda Tampan dan luar biasa Dalam gerakannya Dia terlihat seperti naga sungguhan Ini Nanako berpikir sejenak Dan berkata dengan canggung Aku tidak merasakan apapun Tapi dia tampan Relatif muda Dan terlihat seperti berumur 25 sampai 26 tahun Wajah Wisnu tiba-tiba menjadi sangat dingin Dan dia mendengus dan berkata Jangan bercanda Pelatihmu bersih tegang dengan tuan naga sejatiku Dan tuanku telah menghapus meridiannya Beraninya kau datang kepada kami untuk merawat pelatihmu Nanako tidak menyangka bahwa Tama akan berubah menjadi master di mata dokter jenius ini Dan bahkan menjadi naga di matanya Jepang juga punya banyak legenda tentang naga Indonesia juga memiliki sedikit kesamaan dengan budaya di Jepang Dalam budaya Jepang Naga juga merupakan makhluk tertinggi Dan statusnya hampir sama dengan dewa Namun Dia tidak bisa memikirkan mengapa dokter tua di Jakarta ini Menyebut seorang pemuda sebagai naga sejati di bumi Secara alami, dia tidak dapat mengetahui bahwa hubungan Tama pada dokter Wisnu sangat dekat Dengan keterampilan medis Tama dan keterampilan pemurnian obat yang luar biasa Di mata dokter Wisnu, Tama adalah dewa yang sangat hebat Karena itu, dia selalu menghormati dan sangat menghormati Tama Belum lagi, ia sendiri mendapat banyak keuntungan dari Tama Obat penyembuhan dan pil peremajaan membuka babak baru dalam hidupnya Jenis kebaikan yang besar ini, dia tidak akan pernah lupa dan tidak akan pernah terbayar Kali ini, Nanako melihat sikap dokter Wisnu menjadi sangat marah Dia buru-buru memohon dengan rendah hati Ini hanya dorongan sesaat bagi pelatihku untuk menyinggung Tuan Tama Dia menyesal, jadi kumohon sembuhkanlah pelatihku Dokter Wisnu melambaikan tangannya dan berkata dengan ekspresi yang sangat tegas Gadis kecil, aku berhutang nyawa pada Tuan Tama Renza Aku tinggal di Jakarta untuk membuka klinik medis untuk mengobati dan menyelamatkan orang karena hati nurani Dan ini juga ku dedikasikan untuk membalas kebaikan pada Tuan Tama Oleh karena itu, siapapun yang bermasalah dengan Tuan Tama dan bermusuhan dengannya Itu menjadi musuhku juga Sebelum aku mengatakan hal-hal lebih buruk lagi, silakan pergi dari klinik ini Nanako tersedak oleh isak tangis Anda adalah dokter jenius yang baik hati Anda tidak bisa membiarkan pelatihku mati begitu saja Dokter Wisnu melengkungkan tangannya ke arahnya Aku memiliki hati nurani yang tulus, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, silakan kembali Setelah itu, dia menoleh ke arah Ivy dan berkata Ivy, silakan keluar nona Nanako masih ingin terus mengemis dan memperjuangkannya Tetapi dokter Wisnu sudah meletakkan tangannya di belakangnya dan melangkah menuju ruangannya Sebelum Nanako dapat berbicara, Ivy, yang berada di samping, membuat isyarat untuk mengundang dan berkata Nona tolong segera pergi Nanako menghela nafas dengan cemberut dan berkata dengan hormat Kalau begitu tolong maafkan saya karena mengganggu Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi dengan putus asa Jiro mengikuti dari awal sampai akhir Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah katapun selama ini Di matanya, menjemput gadis itu penting, tapi keamanan pribadi jauh lebih penting Kakaknya dibunuh di klinik ini, dan dia tidak berani membuat masalah di sini Ditemani Nanako yang keluar dari klinik, Jiro membujuk dengan lembut dari samping Nona Nanako, jangan terlalu peduli Temperamen master ini agak aneh Kita bisa kembali ke hotel untuk istirahat dulu, dan kembali mengunjungi klinik ini di lain hari Nanako menggelengkan kepalanya dan berkata Aku baru saja melihat sorot mata dokter jenius itu Ketika dia menolakku, itu benar-benar berasal dari lubuh hatinya Bahkan jika aku datang tiga kali atau bahkan tiga puluh kali, hasilnya mungkin sama Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, kamu masih harus meminta maaf langsung dengan Tuan Tama itu Tama, Jiro tiba-tiba merasakan dingin di bagian belakang lehernya, dan buru-buru berkata Nona Nanako, kamu harus menjauh dari Tama itu, orang ini sangat berbahaya, dan kamu tidak boleh terlalu sering menghubunginya Dia berkata, selain itu, kamu tidak boleh mengikuti saran Tuan Yamamoto untuk memuja Tama sebagai guru Sejauh yang aku tahu, Tama ini sangat tidak bersahabat dengan Jepang Jika tidak, bukan hanya karena ketika Tuan Yamamoto mengucapkan kata-kata orang sakit dari Indonesia Nanako mengangguk, aku tidak berpikir dia bisa menerimaku sebagai murid Aku hanya berharap dia dapat membantu menyembuhkan pelatihku Atau membantu mengatakan hal yang baik, dan membiarkan dokter jenius datang untuk menyembuhkan pelatihku Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya Agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya See you next video sobat Selamat menikmati